Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Wakta Sejarah Di kesempatan kali ini kembali saya akan membawakan kisah dari Waroy, Desa Tumbal Perjalanan Arjuna yang melelahkan dan harus bersandar pada sebuah Sebelum kita masuk ke selangkapnya, alangkah baiknya kita harus berdoa dulu ya Mari kita berdoa A'udh di kalimatina hitam hatim isya' Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali saya Ini dia selangkapnya Suara pemburu dari langit menandakan hujan akan segera turun Perlahan terlihat kilatan petir dari jendela kayu Yang hanya ditutup kain putih dan hampir transparan Tak lama terdengar suara menggelegar dari petir tersebut Bersama turunnya hujan Aku memandangi cahaya lilin yang berada di kolom tembok kayu Seperti seorang yang tengah melamun Arjuna Sebuah ucapan yang membuatku terlepas dari lamunanku Iya bu Ibuku perlahan menghampiriku Kamu kenapa? Kok melamun Jun? Aku memberikan ruang untuk ibu agar duduk di sebelahku Tak lama Ibuku duduk di sebelahku Sambil membelai rambutku Sekarang kita hanya berdua bu Ayah dan Arni Sudah meninggalkan kita Sambil memperhatikan keris kecil di tanganku Ibu tenggelam dalam kesedihan Sudahlah Nat Memang sudah takdir dari Ayah Belum sempat menuntaskan perkataannya Ibu menangis terseduh-seduh Aku segera memeluk ibuku Jangan menangis bu Aku jadi merasa bersalah Tidak bisa menolong ayah saat itu Tak terasa Aku ikut terhanyut dalam kesedihan Bagaimana tidak Ayahku di mata ibuku adalah seorang pria tangguh Dan sangat sayang dengan keluarga Dan bagiku ayah seperti seorang sahabat terbaik yang berada di hidupku Ibu menatapku dengan penuh haru Hanya kamu yang sekarang ibu punya Arjuna Aku pun membalas tatapannya Sambil memegang kedua tangannya Tenang saja bu Aku akan selalu baik-baik saja Terdengar suara pintu dibuka Kulihat sesosok anak kecil berkepala botak Wajahnya dipenuhi darah Siapa itu nak? Tuyul bu Ibu jadi teringat saat kamu dan ayahmu menangkap tuyul-tuyul itu Benar bu Andai saja Ibuku memotong pembicaraanku Sudah nak Biarkan ayahmu tenang di alam sana ya Iya bu Aku esok akan Mengunjungi roh leluhurku Untuk meminta ilmu padanya Baiklah nak Ingat Saat kamu sudah mendapatkan ilmu baru dari roh leluhurmu Pulanglah Aku pun menganggup mengerti Ibuku segera menuju kamarnya Untuk beristirahat Sedangkan aku Masih menatap Tuyul tersebut Sini kamu Ia menolak mendekatiku Sini Atau ku tangkap Lalu ku jual Mau Ia pun segera mengambiliku Kamu ngapain kesini Aku mau mencari kakakku yang hilang Aku tertawa Kakakmu sudah ku jual waktu itu Tuyul tersebut Seperti sangat marah padaku Dan menghentak-hentakan kaki ke lantai Beberapa kali Oh kamu mau aku tangkap Tuyul tersebut segera berlari Menembus tembok kayu Aku menatapnya Sambil tertawa kecil Malam semakin gelap Rembulan tertutup Dengan awan yang gelap Bersama hujan Yang semakin deras Aku mengambil rokok Yang berada di meja kayu Membakarnya perlahan Sambil berjalan ke pintu Sekedar melihat keadaan di luar Aku sudah terdiam di pintu Sambil menatap keluar Mataku memeriksa Sekediling luar rumah Kulihat banyak hantu-hantu Yang bergentayangan Di balik rindangnya pohon Ada sesosok wanita Bergaun putih dan cantik Sedang duduk di batang pohon Sambil melambai kepadaku Aku melambai kembali padanya Seakan menyuruhnya kemari Sambil berjalan Ke arah bangku kayu Yang berada di dekat pintu rumah Lalu duduk Ia terbang perlahan ke arahku Dan sekarang sudah berada di hadapanku Mengapa kau menjadi arwah penasaran Aku diperkosa Lalu digantung di pohon itu Siapa yang membunuhmu Temanmu itu Oh si biadap itu Dia sudah mati Iya mereka sudah mati Aku berterima kasih padamu Telah membalaskan dendamku Tak perlu Mereka memang pantas dipunuh Kamu lagi yang paling baik Yang pernah kutemui Dan tampan sekali Maukah kamu menjadi suamiku Aku yang sedang mengisah Pasap rokokku Harus kekeluarkan Sambil terbatuk-batuk Kita sudah beda alam Mana bisa kita bersama Bunuh dirilah Aku semakin tertawa terbak-bak Mendengar pernyataannya Sudahlah Sudahlah Kau kembali saja ke tempat asalmu Aku masih mau hidup Dia menatapku dengan wajah yang cemberut Sambil pergi ke tempat asalnya Aku menatap Sesosok yang pergi itu Sambil menggeleng-geleng kepala Ada-ada saja Katinku Kuisap lagi Asap rokokku Perlahan Mataku masih memeriksa Sekeliling luar rumah Kulihat Ada sesosok tubuh tinggi Menjulang ke langit Mudar-mandir di alam rumahku Itu adalah penjaga rumahku Yang ditaruh ayahku Di depan rumah Hei gendut Itu adalah sebutan dari Sesosok tersebut Karena perutnya Sangat-sangat besar Hobinya makan janin Atau hari-hari dari seorang bayi Ia segera menghampiriku Dan duduk bersilah Ia tuan Aku menyesap kopi Perlahan sambil menatapnya Hari ini sudah berapa Hari-hari bayi yang kau makan Aku mengelilingi seluruh pulau ini Hanya dapat Seratus hari-hari bayi tuan Hei gendut Esok aku akan pergi Kau jaga ibuku Mengerti? Baik tuan Ya sudah Kau boleh pergi Ia segera berdiri Dan kembali ke alaman rumah Aku segera Memuntungkan rokok Dan masuk ke dalam rumah Untuk beristirahat Saat perlahan pintu Kututup Ada seorang anak kecil Yang lidahnya dikeluar Masukan ke dalam mulutnya Seperti meledekku Aku segera menatapnya tajam Seolah mengancam Ia segera berlari Menembus pepohonan Pintu segera kututup Dan melangkahkan kaki Menuju kamar Sesampainya di kamar Aku segera merebahkan badan Tak terasa Aku terlelap dalam tidur Singkatnya Di keesokan hari Malam harinya Aku sudah bersiap Untuk pergi meninggalkan rumah Sebelum itu Aku berpamit pada ibuku Bu Arjuna pergi dulu Ibuku memeleku erat Kamu janji ya Akan segera pulang Aku menatap ibuku Seolah meyakinkan Tenang saja bu Si jagoan kecilmu ini Akan pulang secepatnya Ibuku melepas pelukannya Janji ya Arjuna Janji bu Ya sudah Kau hati-hati ya Aku mengangguk Dan mencium tangan ibuku Lalu pergi perlahan meninggalkan rumah Dan menuju petilasan roh leluhurku Yang berada Di belakang rumah Namun ada sebuah sungai Yang membatasi Membuatku harus berjalan memutar Aku berjalan hanya berbekal Keris-keris peninggalan ayahku Dipinggang Dibalut dengan sebuah kain Dan ditutup dengan bajuku Aku sudah sampai Di depan makam petilasan roh leluhurku Segera kuambil kemenyan dari dalam sakuku Lalu membakarnya Perlahan Tercium bau kemenyan yang menusuk hidungku Dan aku mulai memejamkan mata Sambil merapalkan mantra Harjuna Terdengar suara yang begitu berat Membuatku harus membuka mata Kulihat Sesosok lelaki tua Dengan satu mata yang berwarna merah Dengan wajah yang begitu tampan Serta mahkota emas berkilau di kepalanya Ayahku menyebutnya Mbah Raja Iya mbah Aku tahu maksud kedatanganmu Pergilah keempat desa Yang disebut Desa penyembuhan Desa santet Desa pesugian Dan Desa tumbal Lalu Hiduplah Layaknya seorang biasa Aku mengangguk mengerti Tak lama Mbah Raja pun menghilang Aku segera beranjak Dari petilasan itu Dan segera melanjutkan perjalanan Menuju desa penyembuhan Perjalanan yang memakan waktu Sesekali aku beristirahat di sebuah pohon beringin Sambil menatap para hantu yang sedang mengamatiku Aku pun bertanya kepada mereka Kenapa? Para hantu itu hanya diam Dan terus mengamatiku Mulai dari hantu dengan muka rata Anak kecil yang menggendong sebuah kepala Wanita tanpa kepala Hingga siluman berkepala kerah Lama tak ada jawaban dari mereka Membuatku kembali melanjutkan perjalanan Sampailah disebut desa yang disebut Desa penyembuhan Aku yang tak tahu ingin tinggal di mana Arjuna segera menuju saung dekat ladang Di desa tersebut Dan segera merebahkan badan Karena lelah dalam perjalanan Tak terasa aku terlelap dalam tidur Kesokan hari Kesokan harinya Arjuna Terdengar suara keras Membuatku terbangun dari lelapnya tidur Dan segera membuka mata Lalu menoleh ke arah suara itu berasa Bayu Aji Sambil segera duduk Di depan bayu Aji Iya Kamu Ngapain disini Jun Oh aku ini sedang Mendapatkan ujian dari roh leluhurku Untuk menyambangi empat desa Dan berpura-pura Menjadi orang biasa Oh begitu Mari Juna Tinggal di rumahku saja Apa tidak merepotkan keluarga mu nanti Aji Kamu ini Sudah-sudah ikut aku Bayu Aji segera melarik tanganku Benar nih Tidak apa-apa Keluargamu dan keluarga ayahku itu Sudah seperti saudara Juna Sambil melepaskan tanganku Dan berjalan Mendahuluiku Aku terdiam sejenak Bayu Aji menoleh padaku Ayo Arjuna Aku berjalan mengikutinya Hingga sampai Di sebuah rumah Ayo masuk Perlahan aku memasuki rumah tersebut Arjuna Kamu tunggu disitu Aku ingin memanggil ayahku dulu Aku segera duduk di sebuah bangku kayu Yang terdapat di dalam rumah ini Dan Bayu Aji pergi memasuki ruangan Tak lama Ia datang Seorang lelaki tua Sebuah ayahku Bernama Sambara Aku segera memberi salam Pada lelaki tua itu Ia tersenyum Dan Menatapku ramah Bagaimana kabarmu Arjuna? Sangat baik pak Bayu Aji datang Dengan membawa air minum Lalu ia jejerkan Pada sebuah meja Lalu Segera duduk di sebelah ayahnya Dan saling berhadap-hadapan Denganku Kudengar dari anakku Kau Sedang berpura-pura Jadi orang biasa disini Aku menganggup Baiklah aku mengerti Kau temani saja Bayu Aji di ladang Bayu Aji pun menambahkan Benar Kau berpura-pura Menjadi petani saja disini Aku pun menganggup Ya sudah Saya tinggal ke dalam dulu ya Jun Oh silahkan pak Sambara menuju kamarnya Meninggalkan aku Dengan Bayu Aji Arjuna Mari kita ke ladang Sambil berjalan Mendahuluiku Aku hanya diam Dan mengikuti Bayu Aji dari belakang Di setengah perjalanan Aku melihat Bapak-bapak Membopong anaknya Dalam keadaan melotot Serta lidahnya Menjulur keluar Aku menatap Bayu Aji Anak itu kenapa Aji? Kena santet Lalu Mau diapakan anak itu Ya disembuhkan Bisa sembuhkah? Ya tergantung yang menyantetnya Jun Maksudmu? Iya Bila Yang menyantetnya Hanya satu orang Masih ada kesempatan Untuk sembuh Tapi bila menyantetnya Lebih dari satu orang Sulit disembuhkan Terus Bila sulit disembuhkan Orang itu akan mati Bayu Aji menghentikan langkahnya Dan menatapku Paling parah sih mati Kalau tidak mati Ya gila Aku menggeleng-gelengkan kepala Terus siapa yang bertanggung jawab atas ini semua Aji? Bayu Aji terdiam sejenak Seolah berpikir Desa santet Kata Bayu Aji Desa santet? Aku bertanya padanya Bayu Aji pun mengaguk mantap Berarti Keluarga Mahadarsa Dan Maheswara Ikut terlibat Entahlah Arjuna Sejauh ini sudah banyak korbankah? Sudah banyak sekali Arjuna Mari kita lihat salah satu korban santet Sambil berjalan Mendahuluiku Sebentar Bayu Aji Bayu Aji pun menoleh padaku Pinjamkan aku topi capingmu Bayu Aji memberikannya Aku segera meraih topi caping yang terbuat dari anyaman itu Lalu memakainya Dan merogos aku Untuk mengambil kain penutup hidung Hingga leher Aku mengangguk kepada Bayu Aji Seolah memerintahkan berjalan lebih dulu Hingga sampai di sebuah rumah Yang terlalu luas Serta bambu yang menjadi pembatas rumah Bayu Aji segera memasuki rumah tersebut Tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu Aku mengikutinya dari belakang Sesampainya di dalam tersebut Ada sebuah keris yang terpampang di tembok kayu Kuliah diranjang yang terbuat dari bambu Ada seorang wanita yang terbaring Serta kedua tangannya diikat Bersama kakinya Ya, seperti orang yang tertidur Aku dan Bayu Aji perlahan mendekati wanita tersebut Tak lama Wanita itu Membuka matanya Melotot ke arahku dan Bayu Aji Ia memberontak seperti berusaha lepas dari tali-tali yang mengikatnya Aku menetap Bayu Aji Berapa santet yang menyerang tubuhnya? Hanya 10 orang, Jun Ada yang 100 Bahkan ada yang hampir satu desa Aku menggeleng-geleng kepala Kau tak membantunya Bayu Aji duduk di sebuah bangku kayu Lalu menetapku Susah, Arjuna Susah? Bukankah kau mempunyai ilmu penyembuhan? Ia, bila yang menyantetnya hanya 5 orang Mungkin masih bisa aku bantu Lalu Mereka yang terkena santet lebih dari 10 orang Akan mati begitu saja di sini Bisa disembuhkan oleh ilmu pelepuran Aku memegang pinggangku yang terdapat keris bertuah 10 ilmu pelepuran Lalu menetap seorang wanita yang masih memberontak itu Aku ingin sekali membantu Tapi Bayu Aji segera memotong pembicaranku Tak apa Aku mengerti Tolong Teriakan dari wanita itu membuatku dan Bayu Aji menetapnya Lalu aku menetap Bayu Aji Sudah, mari kita keluar Bayu Aji segera membawaku keluar Karena Bayu Aji tahu sifatku Yang tidak suka melihat seseorang tak bersalah menderita Sakit Sakit Tolong Teriakan dari wanita itu Teriakan dari wanita itu masih terdengar saat aku dan Bayu Aji sudah hampir meninggalkan rumah itu Aku menoleh sejenak ke rumah itu Lalu menetap Bayu Aji Sudahlah kita ke ladang saja Anggap saja Anji menggonggong Sambil berjalan mendahuliku Aku menoleh lagi Ke rumah tersebut Lalu berjalan mengikuti Bayu Aji menuju ladang Sampailah di desa ladang kentang Yang lumayan luas Arjuna Sudah kau duduk saja di sana Sambil menuju ksaung di pinggir ladang Aku pun menolak Aku tak mau hanya numpang tidur Biarkan aku membantumu Aji Baiklah Kau sirami saja ladang itu Dengan air yang berada di sumur sana Sambil menunjuk sebuah sumur yang berada di ujung ladang Aku mengangguk Dan segera menuju sumur tersebut Sampailah di sebuah sumur Yang tertutup papan kayu Aku segera membukanya Perlahan Terlihat sebuah tangan yang beranjak naik Tak lama Keluarlah sosok Yang membuatku menggeleng-geleng kepala Sesosok itu adalah lelaki dengan kepalanya yang terbelah Dipenuhi darah Serta ulat yang mengitari wajahnya Pagi-pagi sudah ada setan saja Umpatku Ia menatapku dengan tangan yang hampir menyentuhku Mau ngapain? Tatapan tajamku berhasil membuat ia menghilang tiba-tiba Segera ku jatuhkan ember ke dalam sumur Seperti sedang menimba air Lalu menarik talinya Perlahan ember tersebut naik ke atas Bersama anak kecil yang tak mempunyai kaki Membuat aku menginterogasinya Kau mati kenapa? Aku dibuang ibuku ke dalam sumur ini Aku menggeleng-geleng kepala Dia sudah minggir sana Anak kecil tersebut segera pergi Dan aku menuangkan air tersebut pada ember yang kosong Kemudian menuju bayu aji yang berada di tengah-tengah ladang Sumur itu bekas pembuangan mayat Bayu aji menganggu Ada berapa mayat yang terbuang di sana Sambil menyirami ladang tersebut Hanya dua Sepertinya Anak kecil dan lelaki Iya Arjuna Lelaki itu Korban pembunuhankah? Menurut warga desa disini Lelaki itu korban mutilasi istrinya Bersama anak kecil yang kau lihat tadi Istrinya Membunuh suami dan anaknya Sambil menoleh bayu aji yang sedang menyirami ladang Iya Arjuna Istrinya menumbalkan suami dan anaknya Pada sumur tersebut Menumbalkan Maksudnya Konon katanya Di sumur itu terdapat roh leluhur pesugihan Istri dari lelaki itu ingin mendapatkan kekayaan Dengan cara menumbalkan suami dan anaknya Sebelum menumbalkan sang istri Wajib memakan kaki suami dan anaknya Lalu Ya menurut warga desa disini Sang istri tersebut Menjadi kaya tiba-tiba Aji Aku tak melihat roh leluhur tersebut Kamu ini Kan memanggil roh leluhur harus mempunyai ikatan dari roh leluhur tersebut Serta mantra-mantra yang berbeda Oh iya ya Loh pak aku ji Sudah-sudah Mari kita istirahat dulu Bayu Aji segera menuju saung di pinggir ladang Aku mengikutinya dari belakang Bayu Aji mengeluarkan roh leluhur dari sakunya Sebelum ia memberikannya padaku Ia mengambil satu batang roh leluhur terlebih dahulu Nah roh leluh Rokok Untukmu Aku meraih roh leluhur dari tangannya Dan membakarnya pelahan Aku menatap sumur itu dari saung Aji Penemuan mayat tersebut Para warga desa berbondong-bondong menuju sumur itu Hampir semua warga mengenali mayat tersebut Warga yang sudah curiga ini Ulah dari sang istri leluh itu Segera menuju rumahnya Lalu membakarnya hidup-hidup Ternyata matinya Mederida juga ya ci Hahaha Arjuna tapi semenjak kematian itu Arwahnya sering bergendayangan disini Ya wajar saja ci Ya wajar sih Tapi kadang anak kecil disini suka dirasuki dirinya Aku suka membantu mengeluarkannya Si wanita itu dendam ya Pasti Lah matinya saja dibakar masa gak dendam Hahaha Bas suara ikut tertawa mendengar pernyataanku Kami semakin terlarut dalam tawa Sampai seseorang menghampiri kami Dengan menggendong anak kecil Yang merintih kesakitan Bayu Aji Ucap seseorang itu Eh pak Parman Ada apa pak Tolong bantu anak saya Bayu Aji segera memuntungkan rokok Mari pak Bawa ke rumah saya saja Pak Parman menganggut Lalu bayu Aji menatapku Mau ikut gak Ikut Kami pun segera menuju rumah bayu Aji Sesampainya disana Pak Parman Taruh anaknya dibalik saja ya Aku mau memanggil ayahku dulu Pak Parman segera menaruh anaknya dibalik dekat pintu rumah bayu Aji Lalu bayu Aji masuk ke dalam rumahnya Seperti memanggil ayahnya Aku menatap Pak Parman Anaknya kenapa pak? Tidak tahu tiba-tiba begini Kata orang sih kena santet Memang awalnya kenapa? Anak saya tadi sedang ikut ibunya ke pasar yang berada di desa sebelah Anak saya sedang lari-larian Lalu tak sengaja menjatuhkan barang bawaan seorang ibu-ibu di desa itu Dan setelah pulang Ia mengeluh sakit di sekujur tubuhnya Aku hanya menggerang-gerang kepala Tak lama bayu Aji kembali bersama ayahnya Dan membawa dua baskom Satu baskom berisi air dan keris Satunya lagi baskom yang hanya berisi air Bayu Aji dan ayahnya segera duduk Di samping kepala anak kecil tersebut Dan keduanya merendamkan tangan ke dalam baskom berisi keris Lalu memegang kening dari anak kecil itu Sambil memejamkan mata dan merapalkan mantra Anak itu berteriak Saat ia ingin muntah Bayu Aji segera Menadangkan munutnya Pada baskom yang hanya berisi air Anak itu segera muntah pada baskom tersebut Aku menyoroti apa yang dimuntahkan sang anak tersebut Dan membuatku menggeleng-geleng kepala Karena muntahnya Ada ular-ular kecil Tak lama anak itu tidak merintik kesakitan lagi Hanya Lemas saja Sudah pak Anaknya Istirahatkan di rumah saja Pak Parman menganggup dan membawa anaknya kembali ke rumahnya Aku menata Bayu Aji dan ayahnya secara bergantian Aku pun berucap kepada Bayu Aji Iya ya karena masalah sepeda saja Anak kecil itu disantet Bayu Aji pun tertawa Beruntung Yang menyantetnya hanya satu orang Ayahnya pun menambahkan yang bernama Sambara Sambara Itu sudah biasa disini Desa sebelah yang menyantetnya Desa ini yang menyembuhkannya Yang memang hanya beberapa yang mati Karena si penyantet lebih dari satu orang Tapi Apakah pas Sambara pernah terkena santet dari desa sebelah? Pas Sambara terdiam sejenak Sejauh ini belum Karena keluarga Mahadarsa dan Maheswara Melarang warganya menyantet keluarga aku Tapi para penyembuh lain Banyak Bayu Aji pun menambahkan Ada seorang penyembuh Dia berniat mengeluarkan santet Dari seorang lelaki Yang terkena santet 50 orang Tapi sayang Bukan mengeluarkan santet tersebut Mereka berdua Malah mati Sekejam itukah mereka? Aku bertanya Bayu Aji pun menjawab Ya sebenarnya antara yang terkena santet Atau si penyantet yang bersalah Memang Apa salah dari yang terkena santet itu? Bayu Aji pun menjawab Contohnya anak tadi Anak itu Menjatuhkan barang Dari seorang ibu-ibu Di desa sebelah Tanpa meminta maaf Di desa itu Tata kerama dan perilaku Di junjung tinggi Jadi mereka tidak senang Bila seorang yang bersalah itu Tidak meminta maaf Padanya Oh Tapi Bagiku adalah hal yang sepele Ya bagimu Sepele Baginya tidak Kata Bayu Aji Dan aku pun terdiam sejenak Lalu Bagaimana jika seseorang Sudah meminta maaf padanya? Ya bagi mereka Kesalahan tetaplah kesalahan Tidak maaf Dalam kehidupan Di desa itu Sambil menatap Bayu Aji dan ayahnya Secara bergantian Bayu Aji dan ayahnya Membalas tata panku dan Menganggup bersamaan Sungguh kejam Ayahmu dan kamu Lebih kejam dari mereka Benar itu benar Bayu Aji pun berkata seperti itu Dan aku tertawa terbahak-bahak Melihat Bayu Aji dan ayahnya Tertawa bersama Tiba-tiba tawaku terhenti Dan terdiam Karena Mengingat sesuatu Ya Saat melihat Bayu Aji dan ayahnya tertawa Aku mengingat Saat bersuka dan duka Bersama ayahku Bayu Aji ikut Terhenti tawanya Bersama ayahnya Sambara menatapku Maaf Arjuna Aku menatap Sambara Dengan senyum yang terpaksa Tak apa pak Sambara menatap Anaknya Bayu Aji Bayu Aji Membalas tata panya Seolah mengerti Dan Sambara Pergi meninggalkanku Bayu Aji menatapku Seperti ini Dia bilang Sudah Mari kita Keladang lagi Aku hanya Ia Sampai Bayu Aji berjalan Mendahuluiku Lalu Mengikutinya Dari belakang Saat dendak pergi Datang seorang wanita tua Dengan membawa Seorang gadis cantik Tangan gadis cantik itu Diikat oleh sebuah tali Dan tatapannya kosong Bayu Aji Tolong anak saya Eh Bu Desi Duduk dulu bu Di balai Biar saya Panggilkan ayah Bayu Aji Segera masuk Kedalam rumahnya Sedangkan Bu Desi Segera duduk Di balai Bersama anaknya Aku menatap Bu Desi Dan anaknya Bergantian Anaknya Kenapa bu Anak saya Dilamar Dengan pria Desa sebelah Anak saya Belum siap Menikah Lalu menolaknya Sehari setelahnya Anak saya Menjadi seperti ini Aku menggeleng-geleng kepala Tak lama Bayu Aji Dan ayahnya Datang Dengan membawa Keris yang dibalut Tali kafan Serta baskom Berisi kembang Tujuh rupa Dan kain lap Bayu Aji Dan ayahnya Segera berada Badapan dengan gadis Cantik itu Bayu Aji Mencelupkan Keris bersama Tali kafan Yang membalutnya Pada baskom Yang berisi kembang Tujuh rupa Sambil memejamkan mata Dan merapalkan mantra Dan kemudian Keris itu diberikan Pada ayahnya Ayahnya Bayu Aji Segera meraih keris tersebut Dengan tangan kirinya Tangan kanan Dari ayahnya Bayu Aji Memegang kepala Gadis cantik itu Dengan Memejamkan mata Sambil Merapalkan mantra Gadis cantik itu Memberontak Beruntung tangannya Terikat tali Tak lama Gadis itu Muntah Berupa kain Yang berumur Darah Dari mulutnya Bayu Aji Segera meraih Kain tersebut Dari mulutnya Dan mencucinya Pada sebuah baskom Berisi kembang Tujuh rupa Lalu Mengibaskan Kain tersebut Dan Memperlihatkan Pada kami semua Bahwa di kain itu Bertuliskan nama pria Yang melamar Gadis cantik tersebut Bayu Aji Menatap Bu Desi Sudah bu Lepaskan saja Tali yang mengikat tangannya Bu Desi Menganggup Mengerti Lalu segera Membuka tali Yang mengikat tangannya Gadis cantik itu Sudah tersadar Dari tatapan kosongnya Dan menatap kami Secara Bergantian Kemudian Gadis cantik itu Berkata Aku Kenapa Dan Bu Desi pun Menjawab Tidak apa-apa Nak Bayu Aji Segera Memberikan kain lap Pada gadis cantik Tersebut Gadis cantik itu Meraih kain lap Dari tangan Bayu Aji Dan segera mengelap Bekas darah Di mulutnya Sudah Istiratkan saja Di rumah bu Terima kasih ya Bayu Aji Dan Pak Sambara Bayu Aji Dan ayahnya Hanya tersenyum ramah Bu Desi Segera membawa Anaknya Kembali ke rumah Aku menatap Bayu Aji Dan ayahnya Secara bergantian Gila Ditolak cintanya Sampai begitu Teganya dia Desa sebelah itu Tak ada yang Mau permintaannya Tak dituruti Iya ya Benar-benar kurang ajar Tuh Desa sebelah Tahan Arjuna Kamu hanyalah Orang biasa Dan aku terdiam Sejenak Seolah mengerti Perkataan Bayu Aji Hampir tak tahan Aku Sambara menatapku Tetaplah pada Tujuanmu Kami semua tahu Jika kamu bertindak Desa itu habis ketika Bayu Aji Menambahkan Benar Arjuna Mereka seperti Kotoran hidung bagimu Ah Jangan seperti itu Bayu Aji Dan pasambara Aku hanya tak tahan Janganlah Memujiku Seperti itu Coba Kau mengingat Berapa banyak nyawa Yang habis di tanganmu Juna Apa kau belum cukup puas Aku terdiam Dengan perkataan Bayu Aji Seolah mengingat Orang-orang Yang ku habisi tanpa ampun Ini adalah ujian bagimu Arjuna Bayu Aji Menambahkan kembali Namamu dan ayahmu Di desa-desa ini Bukan lagi Sapan jempol biasa Sudahlah Biarkan ini menjadi Urusan desaku Dan Ayahnya Aji pun Berkata Kau tahu Arjuna Mengapa ayahmu menjadi Seseorang yang paling ditakuti Aku menggeleng-gelengkan kepala Ayahmu adalah Murid kesayangan Bah Dewan Daru Selain Sas Maka Mengapa? Karena dulu Ayahmu pernah menghabisi Satu desa sendirian Karena desa tersebut Membunuh anaknya Bah Dewan Daru Bah Dewan Daru saat itu Belum tahu cerita tersebut Karena Bah Dewan Daru Sedang bertapa Saat ia pulang Ia tahu anaknya mati Dan hendak ke desa Yang membunuh anaknya Tapi Kami sudah memberitahu Bahwa Ayahmu Darsa Sudah membunuh Seluruh warga desa tersebut Hingga tak tersisa Satu orang pun Aku Salah satu saksi Dari peristiwa itu Lalu Mbah Dewan Daru Berhutang budi Pada ayahmu Dan ingin Memberikan ilmu Padanya Ayahmu Menolak secara halus Karena ingin Mendapatkan ilmu Dengan ujian Dari Mbah Dewan Daru Padahal bisa saja Mbah Dewan Daru Memberikan ilmu Pada ayahmu Tanpa diberi ujian Terlebih dahulu Tapi ayahmu Tidak mau Takut Kami beriri hati Padanya Sungguh Ayahmu itu Menjaga perasaan kami Dan sejak itu Nama ayahmu Tersohor Di segala desa Yang berada Di pulau ini Aku terdiam Mendengar pernyataan Ayahnya Bayu Aji Dengan sedikit bangga Atas sifat Ayahku Kau tahu Arjuna Desa-desa tersebut Memanggilnya apa Aku terdiam Seperti Menunggu ia Melanjutkan perkataannya Si sakti Yang kejam Arjuna Dan Bayu Aji Pun menambahkan Sebutan itu Cocok untukmu Atau Memang kau Penerus ayahmu Pasti-pasti Arjuna Meneruskan ayahnya Bayu Aji Aku tertawa kecil Dan aku pun berkata Ayahku paling hebat Jika ia tak mati Ia tetap memegang Sebutan tersebut Ya ayahmu adalah Salah satu orang Yang ku hormati Dan dihormati Seluruh keluarga sakti Bahkan Bah Dewan Daru Menghormati ayahmu Karena kebijakannya Tapi sayang Ayahmu meninggal Bersama Bah Dewan Daru Karena pengkhianat Dari sebagian keluarga sakti Aku menyesal Saat itu Tak bisa membantu Karena aku tak tahu Mereka berhianat Tak apa Memang Sudah takdir Sambara Sudah Mari kita ke ladang Arjuna Kata Bayu Aji Sambil berjalan Ke arahku Pergi dulu ya Pak Sambara Pamitku padanya Sambara mengangguk Dan Tersenyum Aku dan Bayu Aji Segera menuju ladang Milik ayahnya Sesampainya di ladang Kami melakukan aktivitas Seperti biasa di ladang Matahari hampir terbenam Bayu Aji berkata Sudah hampir gelap Kita pulang Arjuna Aku mengangguk Dan segera merapikan Alat-alat pekerjaan kami Setelah itu Kami berdua Menuju rumah Bayu Aji Di setengah perjalanan Kami bertemu Seorang lelaki tua Ia menyapa Bayu Aji Eh Bayu Aji Mau pulang Iya Pak Abimanyu Kami akan pulang Kemudian Pak Abimanyu Menatapku Lekat-lekat Aku Seperti mengenal seorang Lelaki tua tersebut Ia pun sebaliknya Arjuna Anaknya Darsakan Aku terdiam Seolah mengingat Lelaki tua itu Aku baru teringat Lelaki tua tersebut Aku segera Membuka penutup mulut Dari kain yang membalut Wajahku Oh Pak Abimanyu Sahabat ayahku dulu Benar Ia menganggung Bagaimana kabarmu Arjuna Baik Pak Gimana Kabar keluarga Pak Abimanyu Baik Wah senang sekali Ada Arjuna disini Mari Arjuna Kita semburkan Orang-orang yang terkena Santai disini Aduh Maaf sekali Pak Tujuan saya kesini Bukan itu Bayu Aji Segera menjelaskan Kedatanganku Kesini Kulihat raut wajah Pak Abimanyu Sedikit kecewa Ya tak apa Aku mengerti Maaf sekali lagi ya Pak Sudah-sudah Tak masalah Ya sudah Saya Pamit pulang dulu ya Arjuna Mampir ke rumah ya Kapan-kapan Aku menganggung Dan Pak Abimanyu Segera pergi Meninggalkan kami Aku menatap Bayu Aji Sebelum melanjutkan Perjalanan Menuju rumahnya Bayu Aji Mereka-mereka yang terkena Sanat itu Sedang membutuhkan Bantuanku Memang benar Arjuna Desa ini membutuhkan Seseorang sepertimu Tapi hanya ada dua Pilihan untukmu Menyembuhkan mereka Atau Kau kehilangan ilmu Barumu Sambil berjalan Pendahuluiku Dan aku pun terdiam Sejenak Dan menatap Belakang tubuhnya Lalu mengikutinya lagi Menuju rumahnya Saat hendak Mengikutinya Terdengar Satu suara teriakan Dari rumah Yang biasa digunakan Untuk menyembuhkan Seorang yang terkena Untuk menyembuhkan Seseorang yang terkena Santet Bukan Bukan satu Tapi salah satu Hingga teriakan tersebut Saling bersaut-sautan Bayu Aji Ada apa ini Bayu Aji Menghentikan langkahnya Seperti menungguku Menyampinginya Itu Adalah Teriakan dari Seseorang yang terkena Santet Ia seperti Disiksa jiwanya Tapi Ia merasakan tubuhnya Akibatnya Ia berteriak Seperti itu Jiwanya Disiksa Iya benar Para penyantet itu Memasukkan jiwanya Kedalam sebuah media Media tersebut Bisa berubah boneka Atau hewan yang masih hidup Lalu Dari media itu Para penyantet Menggunakan alat Untuk menyiksa jiwa Yang berada di media itu Sebenarnya banyak sekali Macam-macam santet Ada yang menggunakan jin Sebagai alat penyiksa Dari seseorang yang terkena santet Coba bayangkan Jika seratus orang penyantet Hanya menuju pada satu orang Berkali-kali lipat sakitnya Bukan Aku menggeleng-geleng kepala Seolah tak percaya dengan Pernyataan Bayu Aji Tapi Bila dilihat Memang seperti itulah Kejadiannya Aku pun bertanya Pada bayu Aji kembali Mengapa tidak dibunuh saja Daripada Yang menderita seperti itu Tergantung dari sisi penyantet Tanya Arjuna Jika ia hanya ingin Menyiksa sampai mati Tentu Ia bisa melakukan itu Mungkin Menurut para penyantet itu Lebih baik Merasakan sakit yang teramat pedih Sebelum ia mati Wah Memang benar-benar priadab Sebenarnya Tergantung kesalahan Dari seseorang yang terkena santet itu Bila ia membuat Kesalahan besar Pada desa sebelah Itu mungkin Akan merasakan sakit Yang teramat pedih Karena santet Dari desa itu Memang kesalahan apa Yang dibuat Hingga menjadi seperti itu Mari Juna Kita masuk ke salah satu rumah penyembuh Sambil berjalan Mendahului Ku bayu Aji Segera memasuki Perlahan rumah tersebut Diikuti Aku Dari belakang Kulihat Seseorang Lelaki muda Dengan matanya Yang melotot Dan Kedua tangannya Yang memegang leher Seperti ada yang Mencekiknya Hingga lidahnya Menjulur Keluar Pemuda ini Terkena santet 40 orang Juna Memang kesalahan apa Yang diperbuatnya Mencuri Oh pantas Orang mencuri Harus diberi pelajaran Arjuna Tapi kau tahu Apa yang dicurinya Aku menetap Bayu Aji Sambil menggeleng-geleng kepala Ia hanya Mencuri Ubi Di desa sebelah Untuk makan Bersama keluarganya Aku terdiam Dan menatap Lelaki itu Memang semua ini Berawal dari kesalahan Kata bayu Aji Ia bagi mereka Kesalahan Tetaplah kesalahan Tapi apakah pantas Mereka mendapat Hukuman yang Tak setimpal ini Kataku Bayu Aji pun Menjawab Setiap desa Mempunyai Hukumannya Tersendiri Juna Mungkin bagi mereka ini Cocok untuk Memberi efek cerah Ya kau benar Bayu Aji Tapi Aku Merasa Ya tak pantas Mendapatkan Hukuman seperti itu Apa tidak bisa Ia memberikan Ubi itu Tanpa menghukumnya Itulah Kenyataannya Juna Hukum di desa itu Dibuat oleh mereka sendiri Sudahlah Memang mereka Tak punya rasa Kemanusiaan Kataku Bagaimana dengan Arjuna Apa kau Masih punya rasa Kemanusiaan Jun Aku terdiam Sejenak Aku pun menjawab Ya tergantung Bila Bagiku itu Adalah hal sepele Lebih baik Tak usah Dipedulikan Aku kira kau Tak mempunyai Sifat kemanusiaan Eh benar Itu hanya Perkiraanmu saja Bayu Aji pun Tertawa Mari Ada yang ingin Kutunjukkan Dari Kesalahan-kesalahan Orang Yang Terkena Santet Aku menganggup Mengikuti Bayu Aji Yang berjalan keluar Sampailah Di sebuah rumah Penyembuh Bayu Aji Dan aku Segera Memasuki rumah itu Kulihat Seorang nenek tua Yang sedang terbaring Dengan lidahnya Yang terkikit Serta kakinya Yang selalu Menedang-nedang Tembok kayu Dan Kedua tangannya Diikat Sebuah tali Bayu Aji berkata Ini Tanya mereka suka Menyantet Orang Tapi bagi warga Desa tersebut Biarkan orang lain Tahu Dalam Diam Tak perlu Diumbar-umbar Kesannya Terlalu Menjelek-jelekkan Desa tersebut Aku hanya Terdiam Kembali Bayu Aji Berkata Masih banyak Contoh dari Orang-orang Yang membuat Kesalahan Di desa tersebut Kau mau lihat Jun Aku menganggu Bayu Aji pun Segera meninggalkan Rumah tersebut Bersamaku Dan Masuk lagi Ke salah satu Rumah penyembuh Kulihat Ada seseorang lelaki Yang memukul Perutnya sendiri Berkali-kali Sambil berteriak Kesakitan Aku menatap Bayu Aji Dia ini Kenapa Kalau dia Terkena Santet 50 orang Kesalahannya Apa Aji Begini Arjun Seorang lelaki Itu Meminjam Uang Pada seorang Warga Di desa Sebelah Karena Si peminjam Sudah Menentukan Hari Untuk Membayar Utang Tersebut Lalu Si peminjam Ini Terlewat Sehari Yang sudah Ditentukan Si peminjam Sudah Meminta Maaf Karena Keterlambatannya Itu Seorang Warga Itu Tidak Berkata Kata Hanya Menerima Uang Yang sudah Dipinjam Itu Lalu Si peminjam Pulang Ke rumahnya Dan Sehari Setelahnya Ia Menjadi Seperti Ini Sampai Sekarang Hanya Masalah Sepeleh Bayu Aji Mengangguk Melihat Wajahku Yang Merah Padam Sudah Memang Warga Desa Itu Seperti Itu Tau Seheran Kau Arjun Mungkin Sekali Kurudai Mereka Satu Satu Ingin Sekali Kurudai Mereka Satu Satu Tahanlah Arjuna Aku pun Tak bisa Berbuat Banyak Karena Ayahku Sudah Seperti Keluarga Yang Terikat Dengan Keluarga Mahadarsa Dan Keluarga Maiswara Menurutnya Itu Hal Yang Lumrah Aku Menata Bayu Aji Tapi Setidaknya Jangan Menyiksanya Seperti Ini Ya Cobalah Kau Bilang Dengan Warga Desa Tersebut Tapi Jangan Membunuh Mereka Nanti Katan Keluargamu Dengan Keluarga Mahadarsa Dan Keluarga Maiswara Terputus Warga Itu Pasti Berpegang Teguh Pada Pendiriannya Kau Sudah Paham Ternyata Jun Kecuali Mereka Kebunuh Jik Kau Benar Akan Melakukan Itu Sepertinya Tidak Jik Aku Berusaha Tetap Pada Tujuanku Ya Semoga Saja Mari Aku Tunjukkan Lagi Orang Orang Yang Membuat Kesalahan Di Desa Sebelah Aku Mengangguk Disertai Bayu Aji Yang Berjalan Keluar Meninggalkan Rumah Ini Kami Berdua Segera Ke Rumah Penyembuh Lainnya Bayu Aji Membuka Pintu Itu Perlahan Langkah Bayu Aji Semakin Masuk Kedalam Rumah Itu Aku Yang Penasaran Segera Mengikuti Langkahnya Kulihat Lelaki Muda Tampan Tapi Ia Seperti Menggaruk Tubuhnya Hingga Berdarah Di Sekucur Tubuhnya Anehnya Ia Tak Merasakan Sakit Malah Tetap Menggaruk Tubuhnya Kemudian Aku Menatap Bayu Aji Sambil Duduk Di Sebelah Bangku Kayu Yang Berada Di Dalam Rumah Ini Bayu Aji Tak Langsung Menjawab Ia Mengambil Sesuatu Dari Sakunya Kulihat Ia Mengambil Dua Batang Rokok Yang Dilapis Daun Jagung Dan Memberikan Satu Batang Rokok Padaku Aku Meraih Rokok Tersebut Sambil Menatap Bayu Aji Seperti Menunggu Jawaban Darinya Setelah Membakar Rokok Rokok Arjuna Pemuda Ini Adalah Seorang Penyembuh Sambil Memberikan Korek Api Padaku Aku Meraih Korek Api Aku Meraih Korek Api Dari Tangannya Lalu Memang Dasar Pria Ini Aja Yang Bodoh Aku Masih Terdiam Seolah Tak Mengerti Dari Penjelasan Bayu Aji Kemudian Bayu Aji Mengambil Bersender Pada Sebuah Bangku Yang Berada Didekat Pintu Sambil Menatap Lelaki Itu Dia Ini Dikasih Nikmat Tapi Malah Goblok Maksudnya Aji Dia Ini Temanku Dulu Saat Ia Sedang Berkunjung Ke Desa Sebelah Ada Wanita Wanita Yang Terpikat Olehnya Tapi Malah Si Goblok Ini Tak Ia Hanya Menikmati Tubuh Wanita Wanita Di Desa Itu Tanpa Bertanggung Jawab Bodohnya Lagi Ia Kembali Lagi Kesana Untuk Mengambil Gadis Desa Sebelah Setelah Itu Ia pulang Kembali Ke Desa Ini Dengan Rasa Bangga Karena Tidak Terjadi Apa-apa Pada Dirinya Hanya Dalam Hitungan Jam Ia Terjatuh Aku Melihatnya Terjatuh Sambil Menggaruk Tubuhnya Hingga Bayu Haji Mengisap Asap Rokoknya Dalam Dalam Dan Dia Pun Menjawab 60 Orang Jun Apa Ia Merasakan Sakit Lihatlah Lukanya Yang Sudah Hampir Mendalam Hingga Terlihat Tulang Rusuknya Esok Pagi Ia Baru Merasakan Sakit Yang Teramat Pedih Atau Malam Nanti Aku Melihat Luka Dari Lelaki Itu Yang Sudah Membusuk Serta Nanahnya Yang Merambat Pada Lukanya Tak Lupa Bau Busuk Serta Lalat-lalat Yang Berkali-kali Menjilat Luka-lukanya Mengapa Kau Saat Itu Tak Mencoba Mengetikannya Ji Sudah Kucoba Jun Memang Dasarnya Goblok Ya Susah Baguslah Orang Bodoh Dan Tak Bertanggung Jawab Harus Menerima Akibatnya Ya Benar Mari Ikut Aku Keluar Aku Tak Kuat Mencium Bau Busuk Ya Ji Jika Tidak Ada Asap Yang Mengepul Disini Pastilah Aku Sudah Muntah Dari Tadi Ji Bayu Haji Dan Aku Segera Menikalkan Rumah Ini Setelah Keluar Dari Rumah Ini Bayu Haji Menatapku Apa Kau Mau Masih Lihat Salah Satu Mereka Yang Membuat Kesalahan Di Desa Sebelah Lagi Tentu Ji Sebenarnya Aku Suka Melihat Orang Lain Yang Bersalah Itu Menderita Memanglah Rasa Kemanusiaan Itu Rendah Cepat Tunjukkan Haji Aku Tak Sabar Bayu Haji Melangkahkan Kakinya Menuju Salah Satu Rumah Penyembuh Diikuti Aku Aku Dan Bayu Haji Terdiam Di Depan Rumah Tersebut Sebelum Memasukinya Karena Ada Orang Orang Yang Berteriak Kesakitan Mereka Kenapa Haji Sudah Ayo Masuk Jun Bayu Haji Segera Berjalan Mendahuluiku Memasuki Rumah Tersebut Perlahan Kami Sudah Memasuki Rumah Tersebut Kulihat Ada Para Lelaki Berjumlah Empat Orang Terbaring Di Sebuah Ranjang Bambu Dalam Keadaan Tangan Dan Kakinya Terikat Oleh Tali Dan Tubuh Dari Mereka Kurus Kering Kepalanya Mengecil Hanya Sebesar Batok Lapa Serta Teriakanya Seperti Saling Bersaut Sautan Kesalahan Dilakukan Oleh Lelaki Itu Cari Tahu Di Bagian Berikutnya Terima Kasih Roy Terima Kasih Teman Teman Yang Sudah Memenimah Kisah Ini Disini Sampai Jumpa Di Bagian Berikutnya Tetap Di Makla Sejarah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rukhila Alami Alhamdulillah Tahu Terima kasih telah menonton